Hai ya akhirnya pakai mic jadi seperti saya bilang tadi itu dari awal itu kan pada akhirnya saya buka mulut jadinya kan padahal banyak sekali orang yang penasaran Iya karena sebenarnya bemerang juga sih enggak ngomong juga malah orang bilang saya males gitu sebenarnya tetap saya katakan kepada semua temen-temen itu kemarin sebaiknya jangan sampai kalian berbicara gitu intinya tetap saya di belakang aja sudah jangan sampai kalian bocorkan tapi apa boleh buat kemarin hello team konfirmasi ke saya dia buat berita itu waduh ini dari mana dia tahu gitu kan sudah enggak papa sudah tahu juga disembunyiin terus ntar mereka bilang saya ngomong gitu kan enggak mau ngomong-ngomong bagus sebenarnya membagi informasi tadinya link itu sama sekali enggak saya kenal tadi ya bener untuk eh para subscriber ataupun masyarakat di saat dari sabon supermarket saya belum kenal lagi pertama ketemu pertama kenal sama Bang Echa tapi Alhamdulillah respon beliau luar biasa di kedatangan saya ke sini ingin apa namanya setelahnya sekali Hai Siratul Rahmi terakhir sekaligus kita tanya-tanya bagaimana sulis sebelum ke Jakarta Oh aktivitas sulis sebelum ke Jakarta masih worth it ternyata dari awal saya sudah bilang sebenarnya ya dari awal dari tahun 2019 itu sudah saya ngomong ngomong-ngomong dia dari awal dia cuma ngamin-ngaminin doang nah termasuk 2020 2020 kita ada produksi pedas waktu itu ada produksi pedas di lagu kuade itu syuting jam 4 malam berarti waktu syuting itu tengah malam atau tengah malam mau subuh selesai syuting itu azan subuh sambung lagi karena ada ada gambar yang slip sedikit kita sambung lagi setelah selesai subuh nah waktu itu saya ngomong sama ibunya sulis bu next lika dangdut sulis saya bilang sama dia berarti sebelum sulis berarti sudah rencanakan istilahnya sudah persiapkan ya terserah asumsi orang seperti apa ya tapi sejak itu sudah kita berdoa itu supaya dia bisa menjadi juara gitu kan tapi waktu itu ibunya bilang bapaknya juga waktu bapaknya dia sulis bilang cukuplah sekedar sulis di lombok saja sudah ndak usahlah dia jauh-jauh ke Jakarta ada bilang jangan pesimis Pak saya bilang optimis sulis ini jadi juara besok saya bilang sama dia waktu itu itu kan akhirnya kita kita ngomong jadinya seharusnya ini nggak boleh di ini sebenarnya tapi apa boleh buat saat itu nyebar banyak banget itu beritanya kemarin entah siapa yang masih tahu ini Halo tim juga sih sebenarnya yang pertama kali tapi itu informasi yang baguslah edukasi juga akan buat temen-temen yang belum supaya jadi motivasi Hai saya ngomong itu me bapaknya disini diberuga ngomong sulis besok Jakarta dah bilang itu di tahun 2020 2020 2019 berarti itu waktu produksi pedas 2019 itu ah 2020 waktu event anterovois saya bikin disini anterovois setelah pedas itu saya bikin anterovois nah itu saya bilang lagi sama sulis sulis kamu rajin-rajin sekarang tampil di sosial media persiapan anterovois saya bilang sama dia kemudian saya ajak dia belajar ngejuri kan ngejuri dia ikut-ikut ngejuri jadi telepon dia sulis lagi dimana kampus Oh sepulang kampus kamu studio ngapain om nanti kamu ikut ngejuri sama saya agak dia oh nggak bisa nggak berani ah ikut aja nanti saya ajarin nah ikut dia terus kemudian yang hal yang yang paling menarik menurut Bang Ichan kepada sulis sehingga dia bisa masuk di manajemen abang gitu yang membuat abang bisa tertarik dengan oke ya jadi tidak ada hal yang spesifik disitu siapapun yang bergabung dengan saya itu sah siapapun dia bergabung silahkan mau jago nyanyi mau nggak juga boleh siapapun boleh disini itu karena tidak ada istilahnya saya mengistimewakan salah seseorang gitu nggak nggak ada itu saya semua istimewa bagi saya semua talent-talent ini istimewa di saya dan tidak ada pernah ikatan disini itu saya tidak pernah mengikat siapapun jadi mereka mau aktivitas di luar manajemen silahkan asalkan itu positif itu yang saya tekankan kemudian saya selalu memberikan edukasi kepada mereka edukasi tentang manajemen seperti apa menjadi artis itu seperti apa itu saya berikan edukasi terus setiap ketemu karena disini itu tidak ada waktu yang yang kosong nggak ada waktu kosong disini itu jadi kita ketemunya itu seperti sulit sini ketemu di sini disitu itu pasti ada kerjaan pasti ada ticking vokal ada job pasti itu kalau nggak ada hal-hal seperti itu nggak nggak ketemu saya nggak mau membuat waktu itu kosong jadi sambil ketemu juga sambil rekaman juga sambil disitu juga saya kasih edukasi saya kasih ilmu-ilmu ya bukan ilmu ya pengetahuan lah gitu jangan pengalaman jangan sampai kita jadi seolah-olah menjadi guru gitu nggak usah berat menjadi guru itu soalnya tetap partner saya anggap teman-teman disini itu nggak ada istilahnya murid nggak ada istilahnya guru disini jadi disela-sela kita rekaman pasti kasih edukasi tabulasi vokal seperti ini ini ya begini caranya dinyanyikan segala macam nah begitu juga waktu kita pergi-pergi produksi pergi shoting itu selalu saya kasih edukasi tentang manajemen tetap setiap setiap di mobil gitu ya kalau kita perjalanan menuju tempat shoting itu setelah saya bilang sulis kamu siap-siap 2021 Liga Dangdut itu tetap saya pesen itu setiap ketemu setiap ada kerjaan kita pasti saya bilang kamu harus siap Liga Dangdut 2021 itu saja saya bilang kamu sulis terakhir itu sebelum sebulan sebelum dia berangkat Liga Dangdut itu waktu anterior voice sulis ada salah satu juri kan di samping kita itu ito vokalisnya datu itu nanya ke saya bang siapa besok Liga Dangdut dia bilang ini sulis di sebelah kita besok saya bilang kemudian sulisnya senyum-senyum aja sulisnya itu perjalanannya jadi sulis itu memang sudah jadi bintang sejak awal sebenarnya udah jadi artis dari awal udah udah banyak gitu penggemarannya di Lombok itu jadi sesuatu keharusan dan kewajaran dia bisa menjadi juara di Liga Dangdut itu wajar karena udah jam terbangnya sudah banyak itu udah banyak juga kita disini tetap kita pupuk terus ya tentang manajemen seperti apa jadi wajar suatu keharusan dia menjadi juara itu jadi banyak asumsi yang beredar kan seperti yang tadi yang Anda tanyakan ke saya sih ditanyakan ke saya bahwa banyak yang mengaku manajer segala macam itu bukan sih ditanyakan tadi sama saya sah sah saja boleh-boleh saja siapapun yang menganggap diri manajer dia gitu sah itu tetapi akan menjadi lucu ketika banyak yang mengaku manajernya dia mana yang bener jadinya lucu kan jadinya kalau banyak sana sini manajer jadinya jadi jangan sampai kita anggap artis itu sebuah jajan ringan gitu yang bisa dibeli oleh siapapun bisa diangkat oleh siapapun enggak jangan salah salah itu enggak boleh karena seorang artis itu sebuah manajemen itu sangat berat jadi tidak tidak banyak orang bisa memegang itu tidak banyak jarang orang bisa melakukan hal itu artinya adalah begitu mereka berdebat di luar sana gitu kan yang mengatakan saya adalah gurunya sulis ikan itu adalah manajernya sulis enggak jangan saya ini bukan guru saya ini bukan gurunya sulis saya bukan manajernya sulis bukan saya ini adalah partner partner disini berarti